background-nya itu menghilang perahan-lahan ya, kayak fading gitu Halo guys, balik lagi di channel TecnoFast hari ini kita akan kembali mereview atau membahas sesuatu aplikasi ya yang unik hari ini kita akan bahas aplikasi yang ada di iPhone nah aplikasi ini tuh akan membantu kalian membuat foto produk jadi lebih gampang ya, contohnya seperti ini nih jadi memisahkan antara objek dan background-nya itu jadi lebih gampang banget guys nah kalian bisa foto, bahkan di atas kasur pun kalian bisa fotonya ya lebih mudah, gak perlu ribet-ribet dan kalian bisa langsung edit filter-nya juga disini nah gimana caranya, langsung aja kalian pertama-tama buka dulu aplikasi App Store di iPhone kalian kemudian ketikan disini Pixel Cut nah disini ada foto Romy yang biasa juga orang pake ya tapi disini kali ini kita akan coba pakai Pixel Cut AI Graphic nah disini aku sudah install bagi kalian yang belum silahkan install dulu setelah di install kita buka nah disini ada demo ya demo dari aplikasinya kita lihat kalau di slide itu seperti ini guys nah oke jadi background-nya itu menghilang perlahan-lahan ya kayak fading gitu nah oke continue disini ada template banyak banget nah kita bisa pakai nanti nah sampai di tahap ini sebagian banyak orang akan mengira kalau aplikasi ini berbayar padahal enggak ya di atas kiri ini kalian klik aja nih close warna putih emang sangat aja warna putih biar ketutupan ya biar kita disuruh beli oke nah disini ada permintaan izin untuk mengirimkan notifikasi disini aku akan pilih don't allow karena aku nggak mau dikirim-kirim notifikasi selanjutnya kita pilih kamera nah kita disini allow oke kita langsung aja praktek contoh disini aku punya jam tangan satu ya aku matiin dulu lampunya disini nah punya jam tangan karena karena agak gelap jadi aku kasih lampu aku disini petik lampu ya kalau kalian yang nggak punya lampu-lampuan nggak punya lighting kalian bisa pakai cahaya matahari aja bisa nah disini aku coba contoh foto dulu spread nah ini hasil fotonya oke kalau kalian kurang puas sama fotonya pilih yang retake oke ini take ulang maksudnya foto lagi kalau sudah oke pilih use foto nah kalau sudah kita slide nih dari kiri ke kanan slide to remove background dan aplikasinya akan processing akan ngeproses nah di bagian atas ini ada tulisan to cut out left cut out left ya jadi kita itu untuk versi gratisannya cuma dikasih 3 untuk hari ini ya besoknya dikasih satu lagi besoknya dikasih satu lagi gitu-gitulah jadi pastikan kalian gunakan dengan sebaik-baiknya ini karena ini versi gratisan ya guys lihat ini gambar-gambar guys tuh warna orang-orangnya langsung hilang backgroundnya langsung hilang ya nah kemudian kalau ini sudah oke kalian bisa pilih formatnya disini resize canvasnya canvasnya itu bentuk gambarnya ya bentuk story itu biasanya 16 banding 9 seperti ini kalau feed kayak gini ya square dan sebagainya kalian pasti paham lah ya square ini biasanya buat di instagram di feed instagram nah kalau sudah kalian pilih continue oke nah backgroundnya backgroundnya ini bisa kalian rupanya guys ini contoh oh iya ini belum ini ya sorry 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 image oh salah ini tadi harusnya kita pilih background change background tuh gak kena kita ulang ya kita kembali lagi discard project nah kita akan foto lagi nah disini aku sudah foto kita use foto nah ini ini aja kita proses ya nah ini tadi posisinya kayak gini guys harusnya kayak gini harusnya gini posisinya ke kanan makanya tadi backgroundnya gak berubah nah kalau misalnya nih ada background yang tidak terhapus kalian bisa gunakan fitur refine fitur refine disini fungsinya untuk restore dan erase atau menghapus ya contoh disini aku mau hapus jam tangannya nih atau restore nih restore aja deh restore dulu ya nah disini aku mau kembalikan bagian sebelah sini misalnya nah ini kalian pilih aja di bagian pinggir-pinggir jam tangannya gitu ya nah kalian pilih nanti dia akan ngerestore nah kalau ternyata kelebihan kalian erase atau erasernya tab 2 pastikan bersih nah kalau sudah bersih kayak gini selanjutnya adalah kita terangin dulu nah selanjutnya adalah kalian refine oke dicentang aja di atas kanan kemudian pilih ini ingat ya posisinya jangan ke kiri tapi ke kanan jangan kayak tadi nah sekarang disini aku sudah dapat foto objeknya aja nih not known ya nah foto objeknya aja foto jam tangannya aja nah sekarang kita pilih continue background disini kalian bisa ganti warnanya nah seperti ini ya misalnya warna biru kemudian birunya ini kecerahan kalian mau gelapkan bisa nah seperti ini oke nah kalau sudah kalian juga bisa kasih background eh kasih border nah seberapa tebal nih border nya thickness ya thickness seperti ini gini boleh gini ya masalah mau kasih border merah merah oke terus background nya tadi jadiin agak kuning kuning mana kuning kuning selek ya yaudah gak apa-apa lah setelah itu kalau sudah disini kalian juga banyak ada opacity nya nah opacity dari background nya itu sendiri kalian bisa atur nah kalau sudah disini ini adalah bagian edit background oke kalau kalian ada yang mau tambahin text tambahin shadow shadow itu bayangan diantara ini ya diantara objeknya ini aduh soalnya nah ini mana tadi nah shadow vertikal nya seberapa gitu ya kelihatan gak ada shadow nya ya tuh supaya kelihatan lebih real lah nah selanjutnya kalian bisa explore sendiri ya disini banyak banget fiturnya disini bisa nambah text juga misalnya jam tangan murah oke nah disini kalian bisa pilih font nya disini setelah oh ini yang yang ada pro pro nya ini berarti berbayar ya guys berbayar nah kalian pilih yang gratis aja jangan yang berbayar ya sadar diri kita pakai gratisan ya nah ini jam tangan murah nah sebenarnya add disini kalian bisa tambahkan foto lagi kalian tambah text tambah shape background atau foto lagi kamera ya dan lain sebagainya kalian bisa tambahkan sticker menggambar dan lain sebagainya lah banyak banget disini kita contoh ambil yang mana nih oh ini cuma khusus yang pro nih gak bisa ya kita ya gak bisa yaudahlah nah selanjutnya kalau sudah kalian edit-edit sesuai dengan selera kita masing-masing kalian nih di atas kanan nih kalian klik tombol share nya oke png nah kalian pilih yang png deh larger info in size nah betul sekarang kita cek di bagian gallery nah kalau nah kalau kalian sudah sudah di edit sesuai dengan selera kalian ini maaf ya kalau jelek ya nah kemudian kalian pilih ini di atas kanan tombol share ini kemudian kalian pilih save pixel cut oke nah ini akan menyimpen ke gallery kalian kita buka dia nah ini sudah muncul begitu ya guys gampang ya dan ini gratis walaupun terbatas ya namanya juga gratisan oke terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe dan di like juga see you on the next video selamat menikmati